selamat menikmati agar dia tidak disebukan dengan mencari nafkah dan dia berharap keberkahan untuk anak-anaknya dengan hasil dia mengajarkan Al-Tuhan bagaimana kah hukumnya Ustaz? Insha'Allah, Barakallah fi'ik iya ahibatifillah seorang muslim dia faham bahwasanya semua harta yang dia kumpulkan akan hilang akan dia tinggalkan maka hendaklah dia berambisi mencari akhirat berkaitan dengan pertanyaan yang disebutkan kalau tujuan dia membuka lembaga itu dalam rangka mengajarkan kebaikan kepada umat tapi dia menetapkan adanya infak adanya biaya yang harus dibayar dan dari sana dia juga bisa hidup dari uang tersebut untuk keluarganya Insha'Allah tidak ada masalah selama ambisi dia bukan mencari dunia bukan untuk mengumpulkan harta karena kalau sudah dia mengajarkan Al-Quran hanya untuk mencari dunia tujuannya itu bukan mengharapkan keriduhan Allah SWT maka ini yang akan jadi bencana buat dia tapi kalau dia mencari upah dari sana dan upah itu untuk biaya hidup dia Insha'Allah tidak ada masalah dan masalah mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran tadi juga sudah dibahas oleh Al-Imam Nawawi memang ada dua pendapat para ulama di sini Al-Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa sehat itu tidak ada masalah dalam urusan agama tapi kalau tidak mengambil upah itu lebih baik sebenarnya seperti itu ini adalah Allah SWT